Bangkal mau masuk ke wisata Surya Yudapakdua itu sih lewatnya mana ya? Oh rame juga nih disini ya Karena menuju wisata Surya Yudapakdua itu sebenarnya mudah banget lah Dan ini jalurnya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Ano Yulian Dan kali ini saya mau menunjukkan sebuah jalur atau jalan menuju wisata Surya Yudapakdua teman-teman Karena kan banyak yang belum tahu ternyata banyak yang belum tahu untuk jalur masuknya teman-teman Karena setau orang-orang di sekitar sini kan wisata Surya Yudapakdua kan lewatnya ya Surya Yudapakdua yang pertama Tapi ya bisa sih bisa lewat Surya Yudapak yang pertama bisa Tapi kan ada pintunya tersendiri teman-teman Jadi kemarin banyak ada dua orang yang DM saya di Instagram yang bilang kayak gini Bang kalau mau masuk ke wisata Surya Yudapakdua itu sih lewatnya mana ya? Nah saya nggak jawab nih karena saya jawabnya saya mau jawab di video saja Jadi sekalian saya bikin video sekalian saya menunjukkan teman-teman Jadi saya mau jawab di sini ya Semoga saja sih orangnya nonton nih yang komen kemarin Yang bilang kalau untuk masuk ke wisata Surya Yudapakdua lewatnya mana sih? Kayak gitu Nah ini sekarang saya posisi lagi ada di Alun-Alun Banjarnegara ya Ini saya di samping apa ini Toko-toko lah pokoknya Ini itu di depan ada tuku Banjarnegara ya teman-teman Saya biasa kalau nge-vlog atau mau menunjukkan rute yang ada di Banjarnegara Saya pasti startnya dari Alun-Alun Biar kalian tahu patokannya atau ancar-ancarnya teman-teman Jadi ini ancar-ancar dari Alun-Alun ya Kalau mau menuju ke wisata Surya Yudapakdua itu Banyak sekali teman-teman Bisa lewat Ya pokoknya di sini banyak cabang untuk jalan-jalan ke sana Bisa lewat semampir, bisa lewat Alun-Alun juga banyak cabang nih Tapi kali ini saya mau menunjukkan yang belok kanan dulu ya Ini di tuku Di tuku Alun-Alun saya belok kanan dulu ya teman-teman Yuk kita mulai saja Nah ini tuku Alun-Alun Banjarnegara Dari sini saya ambil kanan ya Lewat lurus sana bisa Nah di sini itu di perompatan depan itu Belok-belok kiri juga bisa teman-teman Belok kiri bisa Tapi saya ambil yang lurus saja Saya mau melewat jalur rumah sakit ya teman-teman Nah di sini itu bisa belok kiri Oh ini ada acara apa ini teman-teman Oh rame juga nih di sini ya Oke oke Ini pasti pagi banget teman-teman Pagi sekitar jam setengah 6 Ternyata rame ya Kita salib dulu Oke oke Nah ini kalau udah digayam seperti ini ya Saya belok kiri Soalnya kalau ke kanan itu kan Yang ke jalur pasar Boncet Negara teman-teman Ini ada lampu merah Saya berhenti dulu Oke kita berangkat lagi Ini kalau yang kanan itu yang ke jalur pasar ya teman-teman Dan ini kalau yang kanan ke arah Karangkobar Dieng Pekalongan ini yang ke kanan Dan saya ambil yang lurus Ini jalur rumah sakit umum Boncet Negara ya teman-teman Karena menuju wisata Suria Yudha Pakdua itu Sebenarnya mudah banget lah Banyak banget Cabang-cabang jalur ke situ Cuman kan kadang Memang orang taunya itu Ya Suria Yudha yang pertama itu Yang di Lejasa Oke ini rumah sakitnya ya Di samping kiri saya Dan kita ambil lurus Ini jalur menuju Suruling Mas ya Wisata Suruling Mas juga bisa sini Karena wisata Suria Yudha Pakdua itu kan Searah atau sejalur Dengan wisata Suruling Mas Banca Negara Oke kita agas nih Sebentar lagi sampai teman-teman Sebentar lagi sampai nih di Wisata Suria Yudha Pakdua Oke nah ini Ada pertigaan ya Ini kalau yang lurus itu Yang ke jalur Selamanik teman-teman Kalau yang lurus itu Ke Suruling Mas Banca Negara Dan ini jalurnya seperti ini Jadi kadang Orang itu Nggak mesti langsung paham ya Oke Nah jadi ini Ini adalah pintu masuk Wisata Suria Yudha Pakdua teman-teman Kalian sudah Paham ya Ini kalau yang ke sini Yang ke arah Pakso teman-teman Warung Pakso Enak di sini teman-teman Oke Mungkin sampai di sini dulu Ini adalah jalan Menuju wisata Suria Yudha Pakdua Yang ada di Banca Negara Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih